Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tasbih, tahmid, dan tahlil Meski di tengah tahun kedua pandemi tidak mengurangi kebahagiaan menyambut hari kemenangan Setelah berhasil menjalankan ibadah puasa Ramadan Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh Tidak lupa kalimat tahmid sebagai puji syukur juga kita tunjukkan untuk rahmat dan rohimnya Yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah zat yang maha esa dan maha kuasa Mudah-mudahan berkat ibadah kita selama bulan Ramadan yang dilengkapi dengan menunaikan zakat pitra Insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada pitrahnya Amin Ngomongin lebaran, di Indonesia salah satu yang identik adalah ketupat Setiap kali merayakan hari raya Idul Fitri Hampir di setiap rumah tersedia makanan yang terbuat dari anyeman daun kelapa Ataupun daun pandan yang diisi beras Namun sebenarnya bagaimana ya asal-usul ketupat menjadi khas lebaran? Makanan ini ternyata diperkenalkan saat Islam masuk ke Tanah Jawa Sunan Kalijaga, orang yang diperkirakan memperkenalkan makanan ini kepada masyarakat Jawa Di Tanah Jawa waktu itu, hampir setiap rumah terlihat menganyam ketupat dari daun kelapa muda Setelah sudah selesai dimasak, kupa tersebut diantarkan ke gerabat dan menjadi sebuah lambang kebersamaan Lalu, apa makna dari ketupat? Dilihat dari rumitnya anyeman bungkus ketupat ini mencerminkan berbagai macam kesalahan manusia Setelah dibuka, akhirnya akan terlihat nasi yang putih yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan Karena kupat biasanya dihidangkan dengan lauk yang bersantan, maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang Kupat santan, kula lepat nyungun ngapunten Artinya, kalau salah saya mohon maaf Sahabat OK TV, sampai di sini perjumpaan kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya